Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa selanjutnya menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, PT Dharma Lautan Utama Cabang Banjarmasin menyiapkan dua armada kapal laut yakni KM Dharma Kartika 9 dan KM Kirana 9. Berikut liputannya. Kepala Cabang PT Dharma Lautan Utama Banjarmasin Anton Wahyudi Rabu 18 Desember dalam keterangan versnya di Banjarmasin menjelaskan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang khususnya pada liburan Natal dan Tahun Baru, sudah menyiapkan dua armada kapal laut yakni KM Dharma Kartika 9 dan KM Kirana 9. Lebih jauh Anton menegaskan, lonjakan penumpang juga sudah terjadi sejak tanggal 14 kemarin. Namun lantaran libur sekolah dimulai Senin depan, maka diperkirakan puncak lonjakan akan terjadi pada 21 Desember. Terkait harga tiket, Anton Wahyudi mengaku ada sedikit kenaikan, yaitu sebesar 18 persen dari harga normal. Jika sebelumnya harga tiket Rp300.000, kini naik menjadi Rp340.000. Untuk menghadapi Natalru ini, kami dari Dharma Lautan menyiapkan dua armada yang memang saat ini kapasitas yang cukup besar. Satu KM Dharma Kartika 9, yang satu KM Kirana 9. Jadi untuk prediksi kita, lonjakan mulai tanggal 14 kemarin, awal libur sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan karena banyak sekolah di Kalimantan Selatan ini baru mulai libur Senin depan. Jadi kemungkinan tanggal 21 juga puncak-puncaknya mendekati hari Natal mungkin terjadi lonjakan. Pertanggal 16 kita ada kenaikan tiket sebesar 8 persen dari harga normal, jadi tidak terlalu tinggi untuk mengantisipasi lonjakan tersebut. Pada momen libur Natalru kali ini, pihaknya juga menyiapkan berbagai macam acara untuk menghibur penumpang kapal laut. Di antaranya, menghadirkan artis dan pemutaran film book office serta lomba di atas kapal.